Inna alladhina qalilu Alhamdulillah Kum nastaqamu Taka lazzalu alayhimul malaykat Alkatakahu Wala lazzalu Wa mishnubil jannadilladikum Tuntu'u alamu Jadi keistihbuangan Yang paling besar Orang yang istiqomah dalam menamalkannya Dalam kehidupan Saatnya hari ini menamalkan Apakah istiqomahnya Tata lazzalu alayhimul Para malaikat Turun dan pingin kita Saat Saat putih terakhir Nyawa kita dicampang oleh malaikat islayan Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Misalkan Terima kasih telah menonton 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 mengatakan hatanya di jalan Allah s.w.t. ini tidak mungkin tidak akan menunggu kelas dihasilkan nanti sekarang kita sudah di pembojung bulan rajam sekarang kita sudah di pembojung bulan rajam dan bahkan sekarang ini persis tanggal 27 rajam artinya kita diingatkan dengan suatu peristiwa dan keadaannya Rasulullah s.w.t. sedikit saya ingin menyampaikan sebuah ilman yang ketika itu Rasul s.w.t. ketika bisa menemilajkan Rasul diperlihatkan sungai-sungai di dalam s.w.t. lalu ketika itu Rasul s.w.t. nanya kepada malaikat Jibril wahai Jibril dari mana ini asalnya kemana ini perginya ketika itu Rasul diperlihatkan sungai-sungai di dalam s.w.t. lalu kemudian Rasul bertanya kemudian malaikat Jibril bertanya kepada malaikat yang lain kemudian datanglah malaikat untuk kemudian menyampaikan sebuah pesan ketika itu kemudian malaikat yang datang kemudian menyampaikan sebuah pesannya dua kubah yang sangat besar dua kubah yang sangat besar dua kubah yang sangat besar dan kubah itu terwarna hijau dilapis dengan pemasan dan geliak ya Muhammad masuk ke Rasul kalau kata Rasul bagaimana aku akan bisa masuk kalau pintunya terkunci kuncinya ada tanganku kemudian Rasul buka tangannya ada apa dengan tangan saya buka dengan kul bismillahirrahmanirrahim ternyata di kubah itu ada pintu pintunya digemuk gemuknya bukanya dengan pakai bismillahirrahmanirrahim ketika Rasul megah kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terbuka lagu raksud kemudian terbuka pintu kubah raksud kemudian apa yang terjadi Rasul melihat sebuah kehebatan keajaiban yang terbiasa Rasul melihat sungai-sungai yang mengalir dari kubah di situ terkulis dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim terkulis dengan ucapan bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim mengalir sungai-sungai dan ucapan dari kubah bismillahirrahmanirrahim lalu setelah Rasul melihat Rasul bersegera keluar ketika Rasul keluar Rasul adalah yang wahai Jibril ini airnya mana ini jalan yang paling punya ini air yang ada ke teragam ke samudera teragamnya Rasul Rasulullah yang ketika disebutkan orang-orang yang ketika menanti menunggu masuknya ke dalam subhani Allah itu kan menunggu di pinggiran Rasul sampai kemudian Rasul memberikan bium dan bahkan diberikan kekuatan untuk mengambil diri dan ketika minum air dari pelagaan Rasul maka selama menunggu waktu di alam Rasul maka selama itu tak akan haus dan tak akan benar karena minum dari air dari pelagaan Rasul Rasul ini keutamaan Rasul dan begitu diperlihatkan sungai-sungai di dalam sungai tersebut yang kemudian sungai itu mengalir dari ucapan Bismillah Allah makanya pantas kenapa kita amakan Bismillah Allah karena Bismillah Allah itu adalah salah satu lafaz yang di dalam sungai Allah dan disitu salah satu keutamaan kita mengatakan Bismillah diantaranya adalah setiap kali kita memulai dengan kebaikan kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim maka saat kita mulai pekerjaan baik kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim maka Allah tolongkan rahmat dan membaca diantaranya ya disini unik ya pak kerja kita tugas kita awal dengan Bismillah dan menjadi awal dengan Bismillah itu beda pak beda rasanya beda rasanya coba rasanya kita lagi sibuk kita mulai dengan Bismillah pasti ada yang memindahkan ada yang kemudian feeling kita dimaksud dalam tugas kita ini kayaknya begini ada ilham yang masuk ke dalam hati kita karena memang selama waktu tersebut mempercayai Bismillah dengan dimulai kerja tersebut maka selama itu Allah Allah berkata beda pak kita kerjanya sesuatu tanpa kita mulai dengan Bismillah adanya itu urusan pasti ini aneh baik namun untuk kita tidak selesaikan kemudian sibuk dengan ada satu dunia yang lain nah disini keutamaan kemuliaan kita menambahkan Bismillah di awal pekerjaan maka orang yang membayang di awal pekerjaan baiknya maka Allah mendampingi dengan Allah s.w.t sehingga tuntas pekerjaannya kemudian fokus dalam pekerjaan menjadi satu satu feeling yang kuat ada rasa yang bisa kita rasakan pada saat menaikkan kegiatan baik itu lebih tentang sehingga sehingga di di sehingga melihatkan sungai-sungai yang baik selanjutnya keutamaan orang akan membaca orang membaca orang yang orang yang yang semangat aku telah menarik sesuatu yang yang berjalan ikhra'ul Al-Qur'ana bacalah oleh orang yang yang itu membaca dari Al-Qur'ana dari Al-Qur'ana dari Rasulullah yang kedua syafat adalah syafat dari Al-Qur'ana kepada siapa kepada orang yang dulu membaca Al-Qur'ana Maka insyaallah Al-Qur'ana datang kepada orang yang membaca syafi'an menyerim kepada orang yang selalu membaca Al-Qur'ana berbam Ashley kita segalanya zarum yang dimaksud baca sendiri sendiri atau yang dimaksud selanjutnya satu orang yang membaca satu orang yang menyimak atau yang lainnya menyimak misalkan satu halakon baca setiap hari namanya Tadarus Al-Tuhan ini perlu dibangun khas sana Tadarus Al-Tuhan ini model halakon kalau kita baca itu model masing-masing itu beda kenapa kita butuh halakon supaya menyimak bacaan teman ketat kalau ada yang salah bisa dirumuskan itu hikmahnya begitu ternyata badan saya salah ternyata salahnya begini diluruskan dengan teman kita itu hikmahnya kita ternyata model halakon model halakon daripada kita baca atau masing-masing tanpa penghasian tanpa ada yang memak justru kalau kita mengambil sahabat Allah atau mayat Allah kita beri Al-Qur'an, sastana Allah, huwa al-shudhu kalau di bacaan ayat jatuh ayat maka dengan tangan ada lium itu 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 kita memahami kita bisa lebih memahami hukum bacaan bahkan lebih kepada memakmai ayat ayat Al-Qur'an yang kita baca dan keutamanya adalah di sini Rasul menyebutkan syafi'at sebagai penolong bagi orang yang membaca jadi ada tiga syafi'at yang berkiamat nanti yang pertama yang paling tinggi adalah syafi'at al-rasul sallallahu alaihi wa sallam yang kedua Al-Qur'an yang ketiga syafi'at orang yang berilmu ulama ada tiga syafi'at yang kita akan terima di hari kiamat nanti yang paling tinggi Rasul, Al-Qur'an dan yang ketiga orang yang lebih muda di tempat itu orang-orang sholay itu jadi syafi'at yang tetap penolong kita jangan bisa teman-teman kita dulu di dunia misalkan syafi'at perjamaah lagi bersama-sama itu jadi penolong buat kita ngomong kiamat eh mana selesai dulu syafi'at perjamaah di masjid kuji'ahidim dulu lagi baru baru di masjid kuji'ahidim eh pas di cek mampir dulu aku mampir dulu di cek akhir syafi'at yang sama temennya tuh misalkan gitu ternyata temen-temen kita yang sholay itu akan menjadi kalau menurut kita misalkan kita mampir dulu nih mampir dulu sebentara nah temen yang lain ini liatin nyariin aku mampir dulu selamat di Allah ketemu saya yang dulu salam jamaah salam jamaah salam jamaah di masjid salam jamaah dalam tahliq dulu gak dibantu sama saya dan saya disaksikan di orang baik di orang sore karena kesaksian teman-temannya maka disapa teman-temannya masyarakat masyarakat itu beruntung kita berguna dengan orang masyarakat itu yang tempat-tempat sahabat yang paling tinggi yang usul Allah Allah orang yang berguna ulama yang sudah berbentang yang tahan orang-orang sore yang dulu kita bersahabat dengannya baik selanjutnya yang paling baik tidak boleh haksu 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 kecuali dalam dua hal yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama yang Allah memberikan pemahaman Allah maka dia menamakan di waktu malamnya dibacaan putas yang pertama yang pertama yang membuat kelebihannya dia membaca apaan yang dia baca setiap malam tak hanya dia baca itu yang pertama kita imi kepada orang-orang yang selalu dalam malam dan dia baca apaan setiap malam masyarakat kita imi untuk bisa mengundangkan dalam malam dan membaca apaan dalam malam yang kedua yang kedua adalah suh yang kedua yang kedua seorang yang yang kita mulai diri kirinya jadi perusahaan akhirnya kita melihatnya yang paling tinggi tapi perusahaan dunia kita lihat ke bawah perusahaan akhir kita melihat ke atas Masya Allah teman kita ini ini rajin Baca pelajar yang luang masya Allah pengen buat keidian sebelum kita masuk ke contoh keidian kita amalin dulu apaan yang paling sederhana amalin yang paling sederhana nanti amalinya Maka mereka beramal, berarti Allah akan lihat sama mereka Beramal sama kalian, berarti Allah akan lihat amat kalian Jadi, sebelum kita melihat contoh ayam kita yang luar biasa, kita amalkan dulu sesuatu yang apa yang bisa kita amalkan Sebenarnya Allah sebutkan dalam ayatnya Allah tidak berhubungan dan tidak membaca Al-Mu'tan Artinya, kalau orang-orang yang berbaca Al-Mu'tan itu kan ada yang berhubungan, ada yang berhubungan, ada yang berhubungan Kita kelompok yang biasanya baca aja Karena diberitakan Kenapa kita diberitakan Baca Al-Mu'tan Tidak ada amalan yang bisa kita dapatkan Nanti Allah untuk keinginan Nanti Allah untuk keinginan Sebagai mana yang saya sampaikan, di penghujung ayatnya Tidak ada amalan yang betul Sebutkan dengan Kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan di jalan Allah Maka Allah akan buka pintu-pintu kebaikan yang lain Nanti sama kayak gitu Masya Allah Luar biasa ibadahnya Siang dia ibadah, siang dia ibadah, siang dia ibadah, siang dia membuka Ini dari Allah Yang menyatakan begini Jadi kalau jangan Kayaknya ya Sungguh-sungguh dulu amalan yang sudah alokasi Amalannya tergantung Ada yang Baca Al-Mu'tan lagi saat selembar Ada yang Biasanya amalin waktu dua Amalin waktu dua Ada yang berbeda Ada yang berbeda Ada yang berbeda Dan tidak 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 berbeda Itu jawabannya dalam surat Ayat 6 Dan disini saya sampaikan Inna alladina qalu Amin allah Kum nastaqamu Dekadadzalu alayhimu Malaikat ala takhafu Wala lahzalu Wamsilu biljannadilladikum Tuntu'atmu Jadi keistihbaran Yang paling besar Orang yang istiqomah dalam menamalkannya Dalam kehidupan Saat ini menamalkan Berita Allah Apakah istiqomahnya Tata nasir alayhimu Malaikat Para malaikat Turun Dampingi kita Saat 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 putih Terakhir Nyawa kita dicampang Oleh malaikat israel Itu malaikat nunggu Tidak ada satu Ribuan malaikat nunggu Apai Salam Kenapa Ikan salam Tentu'atmu 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 Lama-lama juga Allah akan memberikan kemudahan buat kita seperti itu. Kenapa ya? Kayak diri. Dia dikasih apa? Dia dikasih kaya, tapi di mudahkan oleh Allah. Pengen kayak diri. Niatin. Niatin, niat, niat. Nanti Allah bukan lihat. Allah kasih pintu apa yang kita niatkan. Sebagaimana dalam hadis kuncinya, dan ini pernah saya sampaikan, anak-anak indonesia, aku ini terdantang persatakan Allah ku dalammu. Kamu sama Allah itu berperasangka baik dengan Allah, dia berperasangka dengan Allah, menikahkan riski kayak dia, punya positive thinking kayak apa yang dia lihat. Allah akan kasih. Sebagaimana hadis kuncinya, aku ini terdantang persatakan Allah ku dalammu. maka selama positif thinking itu ada di dalam hata kita, maka selama itu Allah akan nikah. akhirnya pilih kebahagiaan kita, kesalahan kita, dan hajat, hajat kubungan kita Allah berhubungi, karena ada niat-niat positif thinking kita kepada Allah SWT. maka hadis kuncinya, maka hadis kuncinya, maka hadis kuncinya, maka hadis kuncinya adalah positif thinking kita, apa yang kita semua niatkan sebelumnya sebelumnya. Merakitikah, Subhanallah wa allah, bihakim al-shaykh, Allah ilaha illa, astagfirullah wa allah. Mu'anah, wa rahmatullahi wa allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.